Halo assalamualaikum selamat pagi teman kicau mania semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah amin di kesempatan pagi ini saya ingin membagikan perawatan tentang cara merawat murai batu mabung tanpa keroto untuk selengkapnya simak terus video ini Oke jadi teman-teman pasti sudah paham ya di saat burung teman-teman sudah mulai memasuki masa magu pasti teman-teman melakukan perawatan khusus yaitu burung dikrodong burung diasingkan itu sudah pasti teman-teman semua udah tahu lah perawatannya nah disini perawatan yang saya terapkan itu pemberian efnya itu tanpa makrotoh dan untuk hariannya pun yang cukup dengan jangkrik untuk hasilnya bagaimana untuk selama ini sih hasilnya ya tidak mengecewakan layak untuk pakan selain jangkrik saya menggunakan pakan pendukung itu dengan cacing untuk pemberian cacing sendiri paling dua hari sekali cukup nah dari jangkrik jangkrik itu nah itu yang perlu kita persiapkan jadi pemberian jangkrik itu yang dimaksud bukan asal-asal ngasih jangkrik gitu ya jadi kita harus perhatikan dulu jangkrik itu pakannya apa gitu ya Nah untuk pakan jangkrik kalau saya itu pakannya itu saya kasih selang-seling semisal untuk minggu ini atau beberapa hari ini saya kasih makan pisang jadi jangkrik pun juga jangkrik itu nggak nggak kurus gitu jangkrik itu bisa gemuk-gemuk gitu ya jadi dimakan morai pun morai juga akan merasa kenyang dan dapat nutrisi tambahan dari pisang tersebut jadi yang perlu teman-teman perhatikan nah ini pakan untuk jangkriknya nah teman-teman mungkin bisa apa ya mungkin lebih tahu lah pakan jangkrik itu yang bagus apa gitu ya kalau saya sih biasanya pakai itu pisang terus kacang panjang terus wortel mungkin teman-teman bisa modifikasi dengan dan lebih bervariasi lagi ya yang tentunya kita pertimbangkan nilai gisi dan proteinnya nah karena kan disini morai batu itu kan membutuhkan banyak protein ya apalagi ini kondisi saat mabung yang bulu-bulu baru itu kan butuh protein yang lebih banyak Nah setelanya ya jangkrik bisa dinaikkan kalau saya sih biasanya kan harian 77 nah untuk di saat mabul itu saya biasanya pakai jangkrik itu sehari bisa 10-15 ekor nah untuk perawatan ini sih menurut saya mudah ya dan bisa dibilang juga lebih hemat saya memang sudah terbiasa merawat burung itu tanpa kroto kroto itu ya selain mahal nyari kroto segar juga agak susah gitu ya agak susah agak sulit dan yang jelas itu apa ya karena kita kadang sibuk kerja gitu jadi kita nggak sempat untuk ngebersihin kroto dan kadang itu juga saya sendiri itu khawatir kroto kalau nggak dibersihin tuh kadang kan ada kotorannya ada apa ya semacam kayak kayak kadang kayak krikir kadang kayak kayu nah itu kan takutnya kemakan burung malah jadinya masalah baru gitu di saya sering merawat burung itu tanpa menggunakan kroto Oke jadi begitu teman-teman ya jadi kita merawat burung itu cukup dengan jangkrik dan jangkrik itu dikasih makan yang bervariasi dan kita lihat kandungan nutrisi dari pakan tersebut untuk hasilnya Alhamdulillah bulu tetap mengkilat dan selesai mabung Alhamdulillah burung pun kembali kacor Oke sekian dulu teman kejamannya semoga video ini bermanfaat mohon maaf apabila ada salah kata jika ada masukan silahkan klik di kolom komentar ya sekian terima kasih wassalamualaikum